15 korban luka tragedi kanjuruhan masih dirawat di rumah sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Enam di antaranya masih dirawat di ruang ICU. Sementara 9 orang dirawat di unit low care, 6 korban yang dirawat di ruang ICU masih menggunakan alat bantu pernapasan. Kondisi kesadaran pasien belum pulih dan masih terus dipantau tim dokter. Informasi lebih lengkap akan segera disampaikan jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara di Malang, Jawa Timur. Hilda, selamat siang. Saat ini Anda ada di RSSA Malang. Nah hingga siang ini bagaimana kondisi para korban yang masih dirawat di sana? Para korban ini dari tragedi kanjuruhan dirawat di rumah sakit Saiful Anwar, Malang. Per hari ini sendiri, per Jumat ini total pasien yang dirawat tersisa 15 pasien. Enam di antaranya berada di ruang ICU dengan kondisi perawatan luka berat begitu. Mayoritas masih dalam kondisi tidak sadar dibantu dengan alat bantu pernapasan dan juga ada yang kesadaran otaknya masih menurun. Karena itu dilakukan pengawasan sangat ketat begitu. Dan juga kemarin 9 sisanya 3 orang ini masuk ke unit low care. Saat ini sendiri yang berada di unit low care ini ada 6 pasien begitu. Nah 6 pasien yang berada di unit low care ini kondisinya sudah mulai membaik. Namun mereka masih mendapatkan perawatan yakni perawatan mata bengkak. Kemudian juga perawatan dokter ortopedika yang mengenali patah tulang. Tadi juga saya sempat tanyakan kepada pihak rumah sakit Saiful Anwar, Malang. Ini sudah hari ke-7. Bagaimana? Apakah ada progres yang berarti begitu? Namun jika dilihat dari angkanya sudah banyak yang membaik. Tentu kita sama-sama mendoakan agar korban yang masih berjuang sembuh di rumah sakit Saiful Anwar, Malang ini bisa segera lekas pulih, bisa segera lekas pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga dalam kondisi sehat. Doa yang sama, harapan yang sama tentunya untuk para korban. Tapi Hilda kalau di total berarti sampai saat ini yang masih dirawat di Malang secara keseluruhan ada berapa Hilda? Ya, Pak Talis, jika kita melihat jumlah pasien keseluruhan begitu sebelumnya ada ratusan pasien yang dirawat di sejumlah rumah sakit tidak hanya di Kota Malang namun juga di rumah sakit di Kabupaten Malang. Mengingat yang dirawat di RSSA Malang ini adalah pasien dengan kondisi luka berat yang dirujuk di sini. Nah, jika jumlah secara keseluruhan baik di rumah sakit di Kota Malang maupun di rumah sakit Kabupaten Malang sendiri saat ini jumlah pasien yang masih dirawat sejumlah 47 orang. 47 orang terakhir di kanjuruhan memang terus disarankan kepada para korban yang dilaporkan ini masih berada di rumah dan belum berani berangkat ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Bisa tetap memeriksakan diri ke rumah sakit begitu karena sudah dipastikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kota seluruh biaya perawatan ini ditanggung. Jadi jika merasakan gejala susulan bisa tetap pergi ke rumah sakit seperti sebelum-sebelumnya pun ada pasien susulan yang merasakan gejala kemudian berangkat ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Begitu pas sekali. Baik, terima kasih Hilda Nusantara melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur.